selamat menikmati selamat menikmati posisi helal yang akan menjadi dasar penetapan peserta syawal 1400 kejirian pengiksa pembatan TV yang insya Allah selamat menikmati Ahmad Allah bersyukur kepada Allah kita berada di ujung bulan suci Ramadan empatnya tanggal 29 Ramadhan 1444 artinya bahwa saat ini kita berada di puncak ibadah Ramadhan kita dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita berada pada titik ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita namun demikian ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada titik ini pula ada satu momentum penting dalam ibadah kita yaitu kita menanti kedatangan kegulan syawal atau menetapkan satu syawal 1444 hijrah ini sebagai momentum atau akhir dari ibadah puasa kita artinya bahwa kita akan menuju satu kemenangan dengan kita simboliskan dengan ucapan takbir tahmir dan tahlil sebagai ungkapan atau ekspresi kemenangan kita setelah segulan penuh kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita agar kita bisa menyesuaikan beradaptasi hawa nafsu kita dengan kehendak-hendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga cara pandang cara berpikir kita sesuai dengan cara pandang Allah subhanahu wa ta'ala hadirin di rumah Allah subhanahu wa ta'ala umat islam bangsa Indonesia seringkali menghadapi fenomena perbedaan kedetapan penentuan kuasa kesawanan namun demikian pemirsa umat TV yang remat Allah subhanahu wa ta'ala perbedaan ini perlu kita sikapi dengan cerdas karena memang agama islam adalah agama ilmu bukan agama dogma atau dokter artinya kita dituntut memang untuk memahami dasar-dasar atau landasannya sehingga ketika kita menetapkan atau menentukan pilihan memang kita memiliki dasar-landasan yang kuat ini bisa dipertanggungjawabkan seluruh tindakan kita pilihan kita apapun yang menjadi jalan kita itu akan dimiliki dalam tanggungjawabkan Allah subhanahu wa ta'ala dasar-dasar dan landasannya nah terhadap penetapan satu Ramadan ini hadirin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melihat beberapa nas baik Quran maupun hadis yang sebetulnya secara normatif tekstual semua yang berbeda ini menggunakan atau mengambil dari dasar Quran dan hadis yang sama sebetulnya mungkin berbeda dalam hal memaknai dari teks-teks tadi Quran berfirman Allah berfirman dalam Al-Quran dalam ayat ini dijelaskan bahwa untuk memulai awal kita berpuasa itu dengan cara atau metode kata Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika kalian menyaksikan bulan dalam hal ini maka berpuasalah ayat ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah s.a.w. berpuasalah kalian dengan melihat dan berpukalah juga dengan melihat mungkin perbedaan dari makna ru'ya ini talimat ru'ya ini menjadi fokus perbedaan sehingga muncul istilah ru'ya tul hilal dan ru'ya tul hisal melihat hilal atau melihat langsung bulan atau dengan melihat dengan cara hisap atau menghitung talimat ru'ya ini bisa bermakna dua yaitu ru'ya atau ru'yatan dan ru'yan atau ru'yun pemirisan matulah s.w.t kalimat ru'ya atau ru'yatan memang berarti bahwa melihat langsung dengan mata sementara kalimat ru'yu yang kita kenal dengan ru'yu selama ini biasa orang Arab ketika menggunakan kalimat ru'yu ini lebih kepada melihat dengan ilmu pengetahuan atau diterjemahkan melihatnya dengan perhitungan jadi kita bisa melihat perbedaan itu dari dua kalimat tadi yaitu ru'ya dan ru'yatan dan ru'yan dan ru'yun ini dua kalimat yang memang berbeda makna tetapi bahwa memang walaupun bukan berarti hanya dua hadis ini diberikan sebagai dasar tetapi dari sililah sudah muncul perbedaan tersebut lalu bagaimana sikap kita dalam hal menetapkan teman-teman dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan bahwa di masa Rasulullah Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk melihat ketika ada di antara mereka memang melihat datang melaporkan kepada Rasulullah dan bersaksi bersumpah ke Rasulullah kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan umat yang berpuasa artinya disini ada sisi peran tiada peran umaro dalam menetapkan tadi dalam mengambil keputusan dari hasil pengamatan dan penglihatan tadi barangkali inilah yang mungkin hilang saat ini peran tiada atau peran umaro dalam menjadi penengah dari perbedaan-perbedaan ini perbedaan cara pandang hadhimatullah buah natala namun pada saat ini hadhimatullah buah natala kita bisa berpegang kepada nas-nas tadi bahwa nas-nas tadi sudah cukup kuat menjelaskan bahwa Allah berfirman artinya untuk kuasa ini memang ada kehasan ada hal yang spesifik tidak sama misalnya dengan penetapan waktu-waktu sholat dimana tidak ada teks yang menjelaskan bahwa untuk sholat kita harus melihat hilal dulu walaupun kalau kita coba simak di buku-buku pikir dijelaskan bahwa waktu sholat itu biasanya misalnya juhur saat tergeringkirnya matahari maghrib saat tenggelamnya matahari subuh saat terbitnya fajar menggunakan tema-tema atau menggunakan kalimat-kalimat yang menyertakan hilal atau gula dalam hadhimat tetapi bahwa dalam melaksanakan sholat tadi tidak harus menggunakan gula penetapan biasa saja dengan teknologi seperti selama ini barangkali juga menjadi salah satu dasar landasan argumentari sehingga ada yang menggunakan hisap ada yang menggunakan hilal namun sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa perbedaan ini bukan satu hal yang perlu kita perlebar tetapi kita ambil hikmahnya kita fokus kepada rahmat Allah subuh bahwa Islam adalah agama bukan agama doktri sehingga kita mencintup cerdas untuk mensikapi hal ini jangan sampai perbedaan ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu pihak-pihak yang makin menyulut perbedaan ini menjadi lebih besar sehingga mereka mengambil keuntungan dari perbedaan umat Islam yang sesungguhnya adalah Hasan atau umat Islam ternyata yang tadi sore cuaca cerah tapi ketika diketik menjelang huruf tepatnya ketika matahari huruf di jam 17.01 17.01 17.51 sampai ke depan 8 menit 17.59 ternyata tertutup oleh awan tebal sehingga kami walaupun menggunakan alat kleskop robotik dan dipandu atau menunjang oleh alat-alat yang lain ternyata sore ini kami tidak berhasil melihat hilal kondisi yang ada di Meskid Raya Kiasim Asyari ini dimana kami tidak bisa melihat hilal ketik ini juga kami laporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan untuk sidang istrahan setelah kami tadi ikut menyaksikan proses pengamatan hilal di lokasi Meskid Masyari ini bahwa dari faktor alam menjelang waktu 1758 sekitar 1751 tiba-tiba cuaca mendung sehingga alat yang digunakan untuk melihat tadi walaupun menggunakan robotik atau komputerisasi tapi tidak mampu untuk melihat hilal pada hari artinya sebagaimana mekanisme ilahiyah robbanya yaitu kita sempurnakan ibadah puasa kita 30 hari besok masih ada satu hari lagi dan insyaallah kita sudah pasti akan merayakan hari raya fitri pada tahun ini pada hari Sabtu insyaallah dan satu hal pemirsa TV seperti bahwa begitu rumit bahkan menggunakan berbagai alat yang canggih untuk melihat hilal tadi tapi mekanisme ilahiyah mengajarkan kita karena Islam yang mengajarkan kemudahan begitu mudahnya untuk menetapkan tanpa perlu ada mekanisme yang rumit Rasulullah perintahkan untuk menyempurnakannya menjadi 30 hari sehingga mudah-mudahan ini membuat kita sakina menjadi tenang bahwa hakikat ini adalah keputusan Allah SWT walaupun mekanisme dijalankan oleh manusia tapi inilah akliman Allah dikaitkan kepada kita buat Islam semoga Allah menerima amal ibadah kita di tahun ini bagi kemahiran ibadah yang terbaik dan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh